Intro Tidur malam kan gak sama majikan Rumahnya kan tempat sendiri kan Kalau majikan tuh Dua Di PK nya kan ada dua orang dewasa Jadi majikannya dua kan Nah itu apartemen beda lagi mas Itu di Di westnya bagian baratnya Enggak maksud saya Maksud saya Semen itu di tempat yang berbeda kan Mentidur sama nginepnya Beda-beda Kalau tempat berbeda kan enak Jadi gak selalu ketemu sama dia Kalau tiap hari ketemu sih Dia kan semuanya kesini tiap hari Iya kan ketemunya kan pas dia posisi bekerja Atau di tempat sembayangan Tapi kalau pas sampein istirahat kayak gini kan santai Mau telepon Mau ngapain Mau apa kan Nah itu sudah Dambaan dan impian para Laki-laki yang punya Istri di Hongkong Punya pacar di Hongkong Jadi Sekali lagi Semen mendapatkan anugerah Dimana yang orang lain harapkan Jadi jaga itu Kalau saya loh ya Boleh pesan Iya Jadi Benar ya makasih banyak Yang Sebenarnya gak perlu makasih sih Namanya juga kita temenan ya sudah lah Kita mesti ngomong Mas itu masih solusi gitu kan Udah agak Kayak tadi kan ngasih gini-gini Ada pencerahan gitu kan Karena aku Masih iman gitu mas Nanti lama-lama juga pinter Asli Aku mikir ya Semen Orang dari seribu Seribu itu sepuluh Atau bisa jadi dari seribu itu seratus Nah Semen seratus salah satu orangnya Seratus yang bisa dapat pekerjaan Intinya legal Nah nanti Pelan-pelan ya Sekali lagi pelan-pelan Semen sambil mengetahui Nanti coba apply SIM Apply SIM Apply SIM Surat izin mengemudi Oh apply SIM Nah nanti pelan-pelan Belajar Kalau suatu saat Semen meluangkan waktu Dan ada tabungan Ya kan Semen bisa Apply SIM Karena Semen KTP nya kan Domestic worker Dan minimalnya nanti Suatu saat ya Kalau udah Kerasa deket Sama majikan Ya udah Terus ngomong baik-baik Aku boleh gak apply SIM Dan kayak gitu tuh kan Minta izin Karena kan Memang kita domestic worker kan Jadi kalau domestic worker Harus ada izin Nanti coba Atau kita coba Tanpa izin Kita apply SIM Nah ketika kita apply Nanti Semen Tak kasih tau Ke temen-temen yang Ujiannya bagaimana Terus lesnya Les mengemudinya dimana Terus bayarnya berapa Tujuannya apa Jadi The next level Misalnya setahun atau dua tahun Semen bisa pegang SIM Levelnya naik lagi mas Apalagi Semen Kenapa Maksudnya Kasarnya gaji gitu Iya dong Gaji bisa 17 ribu 16 ribu Gila Hampir 5 kali lipat ya Makanya Sekali lagi Ini step-step Atau tahap level mas Jadi Kita Hidup kan gak mau Stuck begini-begini saja Itu Itu pun kalau Semen punya pemikiran Kesana Tapi kalau ada beberapa Temen-temen yang Sudah di zona nyaman Ya sudah Saya gak bisa ngomong Tapi kalau Kesitu Suatu saat ya Semen punya SIM Misalnya Punya SIM Terus Semen Sudah Kerja sama majikan Misalnya Penawaran gitu kan Terus dia mau ngejeng Semen punya pengalaman sekali Besok lagi Semen pulang 2 tahun Semen masih hidup Semen kan 10 tahun Semen pulang 2 tahun 3 tahun Apply lagi SIM Orang butuh supir Semen bisa berangkat lagi Sewaktu-waktu Begitu ada yang ngejeng Kalau SIM Jauh lebih keren lagi Itu Jadi Gak kayak Keterika cuti Apa Semua Kita istirahat setahun Di rumah Bisa Iya Itu Kayak ada Jalan khusus Iya Nanti saya bilang Kenaikan level Apalagi Semen Dari suaranya Mungkin kelihatan Masih muda Iya Iya Mas Boleh Nyebutin umur Mas Kenapa Boleh Nyebutin umur Boleh Kalau umur Gak apa-apa 26 Jalan 26 Siapa tahu Nanti kalau Saya ada bisnis Bikin teh pucuk Semen bisa belajar Nyopir Pindah haluan Ganti Semen kerjanya Di Di Gudang 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 minuman Kan Sekali lagi Kan tidak menutup Kemungkinan Iya bener Gak tahu juga Kan Ada yang tahu Kedepasan bagaimana Siapa juga Nanti gak jadi Ketemu sama saya Ada Seorang dadai Cantik Orang Hongkong Terus naksir sama-sama Terus Semen dinikahi Setelah Semen dinikahi Mas kita mau bisnis apa Aku ada KTP Nah kan Itu bisa juga Malah Malah Sampai Sanggung gitu kan Bola pertama Sini Dua minggu pertama Kayaknya Nah ini masih muda Tapi Bingung Mau nyebutnya Gimana Gitu kan Manggilnya Aku manggilnya Dadai kan Daitu Cowsan Gitu kan Amai Daitu Nah Lenglo Nah Kiu Meha Gitu Gitu kan Gitu Baik-baik Baik-baik Bersyukur banget Itu kayak gitu Kalau di tempat kita Ya ibaratnya Ibaratnya Kalau kita orang kita Orang yang sering pengajian Orang yang sering ibadah Yang kayak gitu Makanya Taat ibadah lah intinya Nah Baik-baikin aja Keep smile Semuanya Lama-lama Kalau ada yang Asik kan Kenapa tidak Kan Loh Kemarin itu ada Anak Anak kapal Anak kapal Yang gak tahu NTT Atau NTB Dinikahin sama orang Hongkong Nah Orang Hongkongnya Perempuan Nah ini jarang Jarang Yang banyak Laki-lakinya orang Hongkong Ceweknya orang perempuan Itu paling banyak Tapi Ini ada Jadi Laki-laki Dinikahin sama orang Hongkongnya perempuan Bisnisnya online Nah Si cowoknya itu Orang kapal Katanya Dulu Anak NTT Kalau gak NTT Kemarin kerja di restoran Korea Masuk kapal itu pelayaran Iya pelayaran Ya aku juga gak ngerti Gak tahu bahasa Inggrisnya Bagus atau kenalnya Dimana Tapi intinya Dia dinikahi Tapi Kelihatannya sih Perempuannya lebih tua Aku gak ngerti Tapi Whatever Apapun itu Ya Dia punya prestasi Di mata saya Di mata saya Kalau yang lain Saya gak tahu Tapi di mata saya The best Dia bisa dapetin orang Hongkong Jadi Bukan Buan kastanya tinggi Bukan Tapi Ya aku gak ngerti caranya dia Kok Kok sampai bisa Gitu Jadi Hal terjadi juga bisa seperti itu Makanya Semakin kita orangnya baik Semakin kita merendah Semakin kita gak banyak tingkah Pintu-pintu itu kebuka semua Mas jalan Apalagi sampe kantonis Kantonis mulai bisa Wow Laku itu Bener Sopirin laku keras itu Aku tuh disini ya Sering senyum Gitu kan Gak lupa juga Kayak nyebutin Halo Cowsan gitu kan Setiap ada yang pengunjung Cowsan-cowsan gitu kan Disini tuh Kayak timbal baliknya tuh Buset Melebihi itu mas Kan jam 12 Jam 12 kan Banyak cucian Aku kan gak enak Disini aku Kasarnya aku tuh Babu disini Membantu Orang lain makan Ya ini ada kerjaan Yang kerjain kan Gitu Aku kan bersih-bersih Gitu kan Nge-nyuci piring Nyuci alat masak Kata si pengunjungnya Istirahat aja Setelah ya Jauh si kerjaan Katanya sebentar Istirahat ya Itu kan Itu makan-makan Ambil makan Itu deh Kan aku Belum bisa bahasa gitu kan Dia cuman Cuman bilang Sikpansin Sikpansin Terus aku gak Gambil makanan mas Aku ke atas kan Ke kamar Katanya sudah istirahat Dia ngambilin makanan Baik banget gitu Ngambilin makanan Terus besoknya lagi Dia ngasih baju Yang pengunjung tuh mas Bagus Iya Disini sih Menurut saya pribadi gitu ya Asal-Nurut gitu Terus ada yang Apa ya Kayak nyuruh Ngambil ini Ngambil itu Dibawah kan jauh Manggul Manggul gitu Kayak Kebeli lah gitu Hatinya tuh Kebeli gitu Pinter Semen Itu Itu power Itu bagi saya Powerful Jadi kekuatan yang Dari dalam Aku gak ngerti ya Mungkin Semen sebelum Disini Aku gak ngerti Apa sering ketipu Atau patah hati Atau dikecewain banyak perempuan Aku gak ngerti Tapi Ketika ngelihat Nyampe disini Kehangatan itu muncul Kedalam diri Semen Ya bisa jadi Saya Semen selalu menanamkan Hal yang baik Di sebelum datang kesini Iya Aku percaya itu Gak mungkin Gak mungkin Anak Jadi disaat Sesuatu itu Diperbutkan banyak orang Diinginkan banyak orang Tapi kita sendiri bisa Yang lainnya gak bisa Ini pasti ada sesuatu Kekasan dan Kespesialisan Apa yang ada Dalam diri kita Nah itu kan Gak perlu Diceritakan ke saya Cuman menebak Apa mungkin Waktu di Indonesia Semen sudah Susahnya banget Atau waktu di Indonesia Orangnya nurut Atau di Indonesia Sering patah hati Cinta dikecewakan Gak tahu Iya Itu mah yang Tahu aku sendiri Yang Semen yang Tahu sendiri Tapi saya meyakini Kemarin juga ada Anak Jadi turis Berangkat Aku disamperin Ke rumahku Dari Ponorogo Datang dua kali Akhirnya dia masuk Hongkong Tapi Jangan jalan Turis Jangan jalan kosong Ya sampai sekarang Dia sudah gak Menghubungi saya Tak pikir ya Kalau orang sudah Tidak menghubungi saya Itu sudah enak hidupnya Dan saya gak berharap Juga dihubungi Berarti ya sudah Alhamdulillah Saya gak berpikir Hal yang buruk Nanti kalau buruk Dia pasti telepon saya Karena saya udah terbiasa Dikabarin hal-hal yang buruk Hal yang jelek-jelek Ditimpakan ke saya Ditanyakan ke saya Diajak diskusi Hal-hal yang buruk Gimana supaya Baiknya Saya sudah terbiasa Jadi kalau justru Kayak Semen ini Kabar-beritanya Malah hal yang bagus Yang baik Wah ya keren Cuman kan Gak perlu dihiraukan Ejen Majikan Oke Lingkungan sekitar Mendukung Ada yang ibadah Bentar mas Ada yang ibadah Oke Lanjutin Siap Nggak Tapi udah pulang Kayaknya Oh nyapa Mau bilang itu Nyapa Semennya duduk di depan Di depan rumahnya Atau di depan teras gitu Sehingga mereka bisa melihat Enggak Ini ada suara Suaranya apa Kan kalau Nggak apa-apa Kalau jam segini Kalau kan Waktu kerja tuh Ya udah selesai Si Maji kan juga Kalau istirahat ya istirahat Mau telpon Mau ngapain gitu Dibolehin Masuk Nongkrong ngopi Malem-malem gitu kan Selesai jam 9 Berangkat dari sini Nyampe sana jam 10 Nongkrong ngopi kan Ya kalau nggak dimarahin Kalau dibolehin Cuma jauh mas Dari jalan raya Ke kulitnya tuh Naik tangga kan Lumayan Nggak penting Nggak penting Saya itu Tukang Naik gunung Saya anak mapalah Saya anak mapalah Saya anak mapalah Anak mahasiswa pecinta alam Kampus dulu Kerjaan saya naik gunung Kerjaan saya Tidur di hutan Tidur di hutan Jadi Nggak berjadi soal Malah Malah nyari Pingin yang tenang-tenang Kayak gitu Nggak tahu nanti Tak ngomong sama istri Kalau dibolehin Aku tak ke tempatnya Masukin Kalau sampeyan juga Dalam hatian Kalau Sabtu kan Sabtu malem kan Kan sampeyan libur Gitu hanya Boleh lah nanti Ngopi disitu Nongkrong Atau Kita Bawa kompor Bikin-bikin konten Seru kan Oke Nanti saya naikin lagi Iya Pokoknya sampeyan udah Posisi Aman kabar-kabar Mas boleh Main kayaknya boleh Wuh Asik Aku cari yang Yang kayak gini Teman-teman yang Kedepannya Nanti ada potensi Dan masih muda Iya Masih muda mas Jadi Iya 26 jalan mas Nah Lahiran 97 Masih banyak itu Hal-hal Hongkong yang Sampai semakin hari Semakin hari Semakin hari Semakin pintar Apalagi Bujang itu Janda-janda Orang Hongkong itu Nungguin semua Jangan itu dulu Kalau Maksudnya kan Ke depan itu Banyak hal yang bisa terjadi Tapi ya sudah Karena memang baru Saya ngomong kayak gitu Itu kan Penggambaran di bagian depan Supaya Sampai tidak fokus Kepada Permasalahan pekerjaan Tapi berfokus Kepada tumbuh Dan berkembang Next levelnya Bagaimana Kalau pekerjaan itu Kan ya Terus gitu Aja kan Kalau kita pintar Ya mungkin Kita nabung Di Indonesia Kita punya Investasi apa Tapi di Hongkong Sendiri kan Punya Punya Kans Punya peluang Punya Jalur Punya Jalan Ada banyak hal Saya dulu juga Sampai nenek Masuk Sudah Tinggal Sama Masikan Saya masuk Tidurnya di Victoria Park Victoria Park Iya Saya tidur disitu Suhu 16-17 derajat Pertama kali saya Dua kali saya masuk Ke Hongkong Yang pertama kali Karena tour Karena masih di perusahaan Jadi dapat reward Yang kedua Saya sudah Tekad Gelandangan Tapi Bahasa Inggris Bahasa Inggris Saya Saya bahasa Inggris Makanya kalau Sampai sekarang Teman-temannya istri Atau Majikan-majikan Yang ngomong Kamu kenapa Udah lama kok Gak bisa bahasa Kantonis Karena di rumah Sama Kenapa Sama kayak temen aku Yang disini mas Temen aku kan Disini Inggris Dia Kantonis Gak terlalu Mandarin Gak terlalu Jadi Orang Indo Disini ada tiga ya Yang kuil atas Satu Cuman beda kuil Beda kuil Beda wajikan Yang di atas Tapi juga Ke atas Yang di atas tuh Ke Taiwan kan Dia Mandarin Yang cuti Dia Inggris Lah saya Ngedepaninnya Kantonis Jadi Tiga bahasa itu Kok bisa gitu ya Tadi kan juga ketemu Sama orang yang di atas Kita itu Tiga orang Orang Indo gitu Kok bisa ya Inggris Mandarin Kantonis Tapi Baik ya Semuanya Gak sok-sokan Atau gak apa Gak gitu Gak Baik-baik semua Alhamdulillah mas Kuil itu berarti Imbasnya kuil itu kuat Ya kan Tempat ibadah Terlepas apa penagamanya ya Tempat ibadah Hati orang-orangnya Ketahta ya kan Punya adab Yang cuti aja Kemarin aku Kan Seminggu yang ajarin Ketemu Hampir tiap malam Ngasih makan Terus Ngasih patatong juga Ngasih baju Nah yang di atas Ngasih sepatu Alhamdulillah Baik-baik mas Asli Baik-baik Aku Penasaran semakin Sama orang-orang baik Pengen tak samberin Kesana nanti Siap-siap Cuman Aku Ini loh Agent gitu Dia bilang Maju kan Gak suka katanya Kemudian gini-gini Jangan ngerokok gitu Siap-siap Agentnya cowok cewek Agentnya cewek Indo juga dia Iya indo Pacarin aja lah Ayo mbak kita traktir Jahat-jahat Agentnya Kayak Apa ya Kayak cewek gitu Iya Iya Abis begitulah mas Intinya gini Samen kan tau kan Kalau seseorang Di titik terendam Kemudian Dia pada titik tertentu Mulai itu Dia gak mengingat Di masa lalunya Dan itu banyak Anggep aja begitu Culture shock Bahasa kerennya itu Culture shock Kalau bahasa jawanya Kirimunggah balik Tapi aku Kadang mikir jelek gini Kamu tuh Misalkan beli apa-apa Di Indo Karena Ini loh Karena pahlawan ini Kadang mikir gitu Semuanya Aku gak apa-apa gitu kan Banggul koper gitu TKW kan Banggul koper gitu Maksudnya tuh Yang baru dateng loh Yang baru dateng dari Indo gitu Udah siang kan Udah jam berapa ya kemarin Hampir jam 3 Aku tanya dia Udah makan mbak Belum Dia belum makan dari pagi Itu gak ngasih makan Gak apa Alah Untung aku bawa biskuit Lima biskuit Dia langsung kayak lemas banget Kayak mau pingsan gitu mas Kan pake Transport umum ya Gak pake pribadi Udah menenteng-nenteng koper Baru dateng dari bendara Langsung bikin itu Ke imigrasi KTP Siap sih Kasian banget Ya Masih keren Masih bisa Kasian Bisa Ngasih orang Ya Kalau saya di konten aja Orang yang sedih-sedih Tak dengerin Kasih motivasi Udah Bisanya cuman gitu Belum punya rumah Belum punya rumah Singgah nanti Kalau Sudah ada rumah Singgah Mau kita tampung Yang masalah-masalah Bentar ya Bikin ini ya Mas kayak Perkumpulan gitu ya Komunitas Saya sementara ini Sudah ada Komunitas Youtuber Hongkong Tapi para Youtuber Para-para Youtuber Nanti kalau Semen Mau cek Mau ngeliat Mau Belajar Mau main-main juga Juga boleh Bentar Kalau misalkan Ini main-main doang lah Main-main kayak Ya misalkan Nara sumbernya Paling Gak ada Bisa gitu Kayak Kadir-kadir itu Gaptek sih mas HP juga jadul Pelan-pelan Nanti gajian Bayat Mulai nanti Pelan-pelan Iya Dukanya Aku tuh Kayak Agent doang sih mas Makasih ini Udah Didengerin Khawatir Gitu Kalo agent bilang Gitu Tiati loh kamu Katanya Gitu kan Kamu masih potongan Gitu Jumbo TKL Susah loh Gitu kan Jangan sampai Amit-amit Siap kak Gitu Siap mbak Oke Jadi jangan terlalu Di ini Berarti ya mas Biasa aja Gitu kan Kemarin aku juga Ngechat Maji kan sih NgeWA gitu kan Gini Dia bilang Kayak Gak apa-apa Gitu kan Gak apa-apa Katanya Dia kerja Apa ya Kerja kan Belum lama Katanya Gitu kan Masih Beradaptasi Dia juga ngertiin Lah kok Kayak misalkan Agent ngomongnya Gitu Kayak Ngelebih-ngelebihin Terus aku kan Yang di atas nih Yang di atas kan Juga satu agent Dia itu Paspor Udah potongan Dikembalikan Dipegang dia Nah aku Paspor Dua tahun Katanya mas Gak boleh dipegang Nah Dia kan Ngobrol-ngobrol Juga yang di atas Lah kok bisa Nggak Terngomong lagi Kalau udah habis potongan Kan gak ada Sangkutan lagi Gitu Iya kok dua tahun Gitu Gitu sih Jadi sebelumnya Juga pernah Ngomong tuh Agent tuh Kerja di Kuil ini tuh Gak tau kuil ini Atau kuil atas ya Gak ada yang betah Gak ada sampai yang finish Gitu mas Kata aku Mungkin paspor ditahan Karena itulah Gitu kan Kalau misalkan aku Gambarnya Gambarannya Kerjaan Nah padahal kerjaan Gini-gini aja Gitu Paling ya Paling berat Manggul kan Manggul semen Manggul pasir Sekitar 50-60 kilo Yang beratnya Yang beratnya itu doang Tapi Itu pun Selama aku Mampu gitu Yaudah Itu ngapain juga Kerjaan itu doang sih Yang paling berat Nah Kalau misalkan Siang nih Hari biasa Gak ada sembahyang Majikan kan Sampai jam 11 Jam 1 Kita kan Kerja mulai Tengah 7 Tengah 7 Jam 9 Kelar Nah Laku kerjaannya Nantai kan Baling jam 10 Kerja lagi Gitu Udah di schedule Gitu kan Mas Oh jam 10 Kayak Misalkan Nyapu Nyapu Semua alaman Gitu kan Nah Kelar Tengah 11 Gitu kan Rehat lagi 15 menit Nah Sekitar 10-45 Ngopel lah Gitu kan Udah di schedule Jadi pas Majikan kesini Ya kita lagi kerja Gitu Enak Masuk Keren Semen Semen ini bagiku Bagi Bagi aku Cerita Kalau ada kan Cowok itu Kebun Tapi aku Belum pernah Dapat detail Ceritanya Begini Ngebun Nyangkul Lampas Saya belum Pernah dapat Detailnya Tapi begitu Semen yang di kuil Ini saya punya Gambaran detail Pekerjaan Semen Dan Semen merasaan Hai Segini-gini aja Gue kerjain aja lah Jadi Itu yang 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 aura positif Yang saya tangkap Gitu Ngerti gak Semen Karena Orang awalnya Pasti akan ngeluh ya Apalagi cowok Bagi ku Cowok Lalu itu Bukan sesuatu Yang apa ya Jadinya kayak Semen tau sendiri Anak ketipu Dateng kesini Udah membayar duit sekian Gak dapet kan Banyak tuh cerita Aku bilang Eh come on Kamu itu laki-laki men Gitu loh Jadi Aku dulu aja Dateng kesini Gak pernah ngomong Apa jenengnya Aku boleh dong Numpang di tempatmu Bisa gak kamu bantu saya Saya gak pernah Yang saya Yang saya Tanyakan Ke mbak-mbak Semuanya di Hongkong Yang saya kenali Mbak kira-kira Ada kerjaan gak Atau Mbak Saya bantu Angkat-angkat Kalau boleh Saya sampai kayak gitu Ada penjual jamu Saya bilang Boleh gak aku Bantuin kamu Jualan Aku pernah Maaf nih Potong lagi ya mas Aku tuh Ngeluh seminggu mas Minggu pertama Aku ngeluh Aku kan orang-orang yang penakut ya Cuman itu doang Ngeluhnya dari penakut Kalau misalnya Kerjaan ngangkut-ngangkut Barang Sampai gitu Udah Udah dipikirin resikonya Keluar negeri Gini lah Apapun kerjaannya Aku udah ambil resiko gitu Lah pas sampai sini Walah aku tuh penyakut Udah Diberani-beraniin mas Apalagi di kuil gitu Gede kuil Patung kan Malam lagi Sendirian Seminggu aku ngeluh Ya aku kayak Besta bacaan Gitu lah Mintakan ke orang tua Ke bapak tuh Kamu baca ini katanya Baca ini Mau Bangun Mau tidur Atau Bangun tidur gitu Mau kerja Jalan minggu dua Alhamdulillah itu mas Hilang Kayak rasa penakut tuh Karena itu udah nyantai gitu Gak ada boban Nah Jalan minggu kedua tuh Aku langsung kayak Ditulis Tiap pagi Ngerjain ini Ini Nah itu Udah mengadaptasi sih Dua minggu Adaptasi kerjaan tuh Udah Gak usah Jadi agent itu Sudah enjoy Nikmati pekerjaan Majikan gak komplain Terus Sampaiin juga Kamu majikan Pelan-pelan Kalau ada sesuatu Yang aku salah Aku gak baik Aku-aku gak bener Kamu sampaikan ke saya ya Wuh Sampai nih Sampai ngomong kayak gitu Sampai majikan The best Sampai majikan yang Ngejeng samain lo ya Jangan sama yang lain-lain Jadi Yang bener-bener Sampai tau majikan Sampai ngejeng Sampai ngomong kayak gitu Aku salah Aku boleh ditegur Aku boleh diingetin Aku Boleh Kamu Misalnya ada Perubahan jadwal Untuk ini kesini kesitu Sampaiin ke saya Siap Dengan kayak gitu Ngeri mas Jadi Kadang banyak Banyak orang yang Ketika bekerja Udah Egonya naik Saya dulu ngerantau juga Kayak gitu mas Saya datang ke Jepang Ketemu dengan Anak-anak di Jepang Yaudah Pokoknya Mana ini lagi yang diangkat Mana ini yang diangkat Mana ini yang diangkat Di saat yang lainnya Kayak samain tadi Yang Orang Saya masih kerja Kerja Istirahat ya Aku ke depan Kalau dikasih makan Ya aku terima Jadi Aku selalu Kalau kita bilang Waktu di Jepang itu Kakak tertua ya Karena memang Pekerjaannya dari dia Dia yang Manggilin satu-satu Terus Aku selalu bertanya Apalagi yang mau dikerjain Semuanya padahal Sudah balik duduk Aku masih belum duduk Aku masih bertanya Ada yang mau dikerjain lagi Enggak kira-kira Enggak usah duduk aja dulu Yang lainnya pada duduk Oh oke Aku duduk Jadi aku selalu Aku berusaha kayak gitu Karena mau gak mau Aku harus diterima dulu Di lingkungan itu Karena mau gak mau Itu akan menjadi Masa depanku nanti Makanya sekarang Aku udah balik di Hongkong Aku balik ke Jepang Halo kakak ketiga Kapan adik Adik muda Mau datang kesini Yuk kita ngobrol Ngonten aja terus Sini Oh iya kakak Aku ngonten kesana Boleh gak gitu Jadi Ya sini aja Main aja Jadi Disitu aku seneng Padahal dulu itu Aku nguli cuman Berapa hari sama mereka Dua malam Tiga hari Dua malam Aku cuman bantuin Nguli sama mereka Aku Tanya sosial media mereka Aku inbox Dia balesin Dikasih nomor telepon Makanya aku gak khawatir Makanya aku gak tau nih Kepingin si bulan Maret Pengen berangkat kesana lagi Gak tau mau refresh dikit lah Tapi istriku aku gak ngerti Jadi ya Enjoy dan nikmati Nanti kita belajar step-step level Kalau samen mau Sambil ngeliat lingkungan Dan sekali lagi Pergaulan ini Berat mas Susah Hongkong ini Syukur-syukur Sampain masih Masih di circle Di circle-nya biara Di circle-nya disitu Kalaupun circle keluar Itu tidak mampu Mempengaruhi sampaian Kalau sampai kita yang terpengaruh Ke circle yang di luar Ya sudah selesai Aku pun kalau tidak mengakhiri Semuanya untuk Aku ingin punya keluarga Dan istri Aku gak tau Sampai hari ini tuh Nasibku akan kayak gimana Saya gak ngerti Tapi saya bersyukur Nah ketemu dengan Orang-orang samen baik Dan Yang di atas kuil itu Temen samen tiga ya Mudah-mudahan Kapan kita nanti Punya waktu Dan kita ngopi lah Ngopi Asik Beda-beda liburnya sih Kalau yang di atas Minggu Kalau gak ya Saya tak datang ke sana saja Kan Tidurnya juga Sudah sendiri Artinya gak Gak sama majikan Misalnya Boleh di Bertamu sebentar nih Wah mas Mau kenalan Silaturahim Wah ya sudah tahu Ulang lagi Enggak masalah Pasti bedanya Enggak mungkin Enggak mungkin liburnya Pasti akan disamain Pasti akan beda-beda Karena Ya butuh orang yang kerja Pastinya kan begitu mas Oke Ada lagi kira-kira Yang mau didiskusikan samen Cukup Lain itu Satu lagi ya Berarti jangan terlalu mikirin Itu ya Yang penting kita Sama majikan Komunik Ya terjalin baik lah Jadi Minta maaf Ya Tunjukkan orang sopannya Orang Indonesia Nunduk Karena dia orang Biarawan Aku pasti Orang di tempatnya kuil Yang menyembah Tuhan yang kuat Kalau samen punya adab yang baik Sikap yang bagus Enggak mungkin samen akan dikeluarin Ya cuman Kalau rokok itu kembali ke diri samen Samen Apakah masa depan samen Samen korbankan hanya Sebatang-sebatang rokok Sehingga jelas Ya Sekali lagi samen pikirkan ulang Disini saatnya menata perubahan Untuk kehal yang Saya yakin Masa depan samen akan Cemerlang yang mas Rio itu Sampai sekarang Istrinya jualan kerupuk Diekspor ke Hongkong Anak-anak order Tabungannya cukup Rencananya mau beli pickup Dan produksi kerupuk Bikin kerupuk sendiri Jadi Dia juga main ke tempatku Ngobrol Eh mas monten Main ke rumah samen boleh Saya mau mengambil visa Oh sini mas Aku bilang Ayo Aku Kalau dia boleh Aku ke rumahnya Aku sebenarnya ke rumahnya Cuman karena privacy Majikan gak mau Jadi kita Jadi dia yang ngalahin Dan aku Senggak Positif Sampai Anak-anak TKL Yang udah masuk ke Hongkong Telepon dia Tak kasih nomennya mas Andro aja Dia gak mau Gak mau Karena memang sekali lagi Ya dia di dalam majikan Saya kan Yang jauh lebih bebas hidupnya Gitu Mas ini Bencana ya Saya Sabtu Kalau misalkan jadi Ya Ketempatnya mas ya Bo kabarin aja Boleh Oke Saya kan mau ambil makanan Ke coba itu Tau kan tempatnya Kos BB Kontek-kontek Ya entah Boleh aja exit berapa gitu kan Oh ya Kos BB exit C Gampang kontek-kontek aja Siap Sehat selalu ya Semangat Amin Makasih banyak Orang-orang Yang punya semangat Masih muda See you mas Yuk Bye bye Oke teman-teman Satu jam Luar biasa Ceritanya dia adalah TKL cowok di kuil Apapun itu ceritanya Sekali lagi Hal yang baik akan Tetap Menjadi kebaikan Yang kembali ke kita Tetapi hal yang buruk Kita lakukan Itu pasti akan kembali Ke hal yang buruk Yang menimpa kita So Jangan pernah lawah Dan berhenti Untuk berbuat baik Karena kebaikan Tetaplah kebaikan Dan keburukan Ya tetap keburukan Tidak akan ada Berubah Yang paling terpenting adalah Jangan munculkan Kebencian itu Untuk menjadi Kita akan lebih buruk Jadilah Kasih sayang Perhatian Dan saling menyemang hati Keep stay tune in my youtube channel And see you next video Bye-bye 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 Terima kasih.